Hari ini polisi memeriksa tiga rekan PEGI, ketiga saksi itu adalah Suharsono alias Bondol, rekan kerja PEGI, Sandi Ibnu Zalil, sepupu PEGI yang juga rekan kerja PEGI, dan Suparman, paman PEGI sekaligus rekan kerjanya. Awalnya kuasa hukum ketiga saksi meminta Polda Jawa Barat memeriksa ketiga saksi di Mapolres Cirebon Kota. Namun karena penyidik tidak bisa ke Cirebon, pada Jumat siang ketiga saksi berangkat ke Bandung, persisnya ke Mapolres Jawa Barat dari Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini penyidik Polda Jabar fokus memeriksa saksi sebelum rekonstruksi dengan tersangka PEGI Setiawan digelar. Sebelumnya saya meminta kepada penyidik Kanit, Pak Polda Dini Mukhtar agar diperiksa di Cirebon. Namun beliau menjawab karena beliau sedang tiket, jadi beliau juga memohon kepada kami agar kami yang ke sana, ke Bandung. Ya sudah, kalau memang demikian ya kami ke Bandung. Kemudian berbarengan dengan itu ya, setelah itu saya menanyakan, Pak, rekonstruksi kabarnya hari ini benar enggak? Enggak. Saya bilang itu kabar itu bukan dari kepolisian. Bukan, kami lagi fokus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satu saksi yang akan hadir dalam pemanggilan penyidik hari ini, Suparman bilang akan memberi keterangan apa adanya di hadapan penyidik. Suparman yang merupakan rekan kerja sekaligus Paman PEGI, yakin PEGI berada di Bandung bersamanya pada pagi hari tanggal pembunuhan Fina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Kalau mau jawab apa adanya saja yang pernah saya lihat dan ketahui, ya saya terangkan itu saja, Pak. Terima kasih. Apa yang diketahui, Pak Parman, tentang PEGI? Ya, nanti diungkapin yang sesuai pengetahuan yang saya lihat saja, ketahui. Pak Parman yakin PEGI ada di Bandung waktu itu? Yakin, Pak. Insya Allah. Yakin yang bersalah, ya? Iya, yakin, Pak. Ya, yakinnya seperti apa, Pak? Ya, yakinnya pas kejadian itu ada sama saya, ya. Tidur bareng, katanya, sekalang, Pak? Iya, paginya ada, Pak. Paginya ada.